Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Incancingnya bagi berada Sista dimana pun berada Kembali lagi dengan Betawi Amerika Nah Tadi kita habis Selesai solat subuh Kali lagi tadi teman Tadi kan kita nitip Mau beli Garlik chip Dari Kocet Dan importer Dari Indonesia kemari Nah ini produknya Garlik chips Saya pengen Masak ini Bukan masak ya Prosesnya dengan Microwave Ini gak pake minyak Suma pake microwave aja Mungkin Jadi lebih hemat kali ya Tapi gak hemat listrik Yuk kita coba Bye Bye Nah ini dia chipnya Nah udah saya buka Live nya Langsung kita buka dulu Kita buka Nah ini yang praktis ya Ini bagus ada zip lock Jadi kalau selesai Langsung di zip Gak pake karet Gak pake apa Langsung di zip Segini doang Jadi Ekonomis Praktis dan ekonomis Selanjutnya kita buka Microwave Nanti kita Taruh disini Kita pasang Sekitar 30 menit Ini kita ambil Susun disini Sudah susun Nah Iya kurang lebih Seperti ini lah ya Terserah aja sih Gimana modelnya Lalu kita tutup Oke Ya Sebetulnya ini yang rendah ya 750 Saya setting ke Setengah menit Kita start Kita biarin Sebenernya Sambil nunggu proses itu Sebenernya sih caranya Udah ada disini Cara Penggunaannya Kalau digoreng Itu Dengan 350 Fahrenheit Terus Sekitar 10-15 Menit Masakan cepat Udah 350 Fahrenheit Masakan Cuman butuh 10 Sampai 15 detik Sudah matang Nah Ini sekarang udah bunyi Coba kita lihat Hasilnya ya Iya Ini hasilnya nih Ya mungkin Ini kebanyakan kali ya Tapi look Let's go good Kita lihat hasilnya Nunggu dulu Ini yang sudah Kita coba ya Bismillahirrahman Nah Sini Hmm That's good Crunchy Cake Lumayan ya Buat Menghilangkan rasa kangen Nah Jadi Ini harganya Murah banget ya 3.5 Kalau gak salah ya 3.5 Jadi Silahkan Yang mau Bisa hubungin Pak Cecep Atau Wak Cecep Lalu Tempatnya Bisa Lihat ya Disini Nah Ini Imported by ZTD Food Import Mercatio Waxington Jadi bisa juga Lihat di Gmailnya Sini Lihat gak Nah Gmailnya itu ZTD Food Import At Gmail.com Oke Buat teman-teman Kalau mau Nubain Bisa Ngubungin ke ZTD Food Import At Gmail.com Oke Saya mau Cobain lagi Nih Makan harus Bukan harus Dingin dulu Kalau digoreng itu Harus Dingin dulu Lalu Coba Yen Kalau Bismillahir Lompatim Enak banget Saya Mereka Gak bisa Berhenti Untuk Ganyol Ini Cuma Pakai Microwave Ya Taki Microwave Mantap Crunchy Ya Rasanya kayak mirip kayak udang juga ada garlic kayak lubuk udang mirip lah kayak gitu jadi gak nyesel ya cuma 3,5 dolar ini proses cuma pakai microwave kebetulan microwave 700 wide 700 watt mungkin kalau yang jadi kayaknya isi disini bisa tergantung banyak atau sedikitnya naruh di pan disini jadi baru waktunya mempengaruhi jadi kalau semakin banyak kayaknya butuh 1 menit tapi kalau cuma sedikit paling cuma setengah menit juga sudah matang enggak benar-benar nanti ini makannya enggak benar-benar nanti ini makannya nah disini juga ada informasinya informasinya jelas disini silahkan mencoba Assalamualaikum Salam dari Betawi Amerika jalan-jalan dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!